Sekretaris Daerah Kota Jambi, Aridwan, Jumat pagi menghadiri sekaligus membuka kegiatan sosialisasi sistem pengelolaan pengaduan masyarakat Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Kota Jambi. Jumat 1 Juli 2022 pagi bertempat di Aula Bapeda Kota Jambi digelar sosialisasi BIMTEK Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor, serta Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online atau Sikesal di lingkup pemerintah Kota Jambi. Bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, kegiatan ini dihadiri oleh 41 orang peserta yang merupakan admin dari beberapa instansi di lingkup Kota Jambi. Dalam sambutannya, Sekda Kota Jambi, Aridwan menuturkan, dengan adanya kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat menguasai sistem pelaporan elektronik yang ada di Kota Jambi. Dengan permasalahan masyarakat kota yang cukup kompleks, admin sistem pelayanan sosial harus respon time atau cepat tanggap atas laporan masyarakat untuk selanjutnya diinformasikan kepada tiap pimpinan untuk ditindaklanjuti. Ridwan menambahkan, peran admin sangatlah penting terhadap pelayanan publik berbasis elektronik yang ada di Kota Jambi. Oleh sebab itu, dirinya menegaskan agar mereka dapat bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan. Kita pindah para peserta diharapkan sesuatu yang menguasai, lebih respon time atau pengajuan atau penindaklanjuti pengajuan masyarakat, kita kan banyak asistim pelaporan dan lain-lain. Intinya admin dan semata-mata IT juga. Intinya, dan apabila ada persoalan di setiap pimpinan atau punya pimpinan kerja mereka cepat tanggap. Sementara itu, Abu Bakar, Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi dalam sambutan yang memaparkan, transformasi digital merupakan sebuah keharusan dalam pemerintahan daerah yang sudah bergeser dari sistem pelayanan secara konvensional, beralih ke sistem yang menggunakan teknologi informasi komunikasi. Hal ini karena masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah Kota Jambi dalam kualitas pelayanan. Pemanfaatan teknologi ini juga merupakan salah satu upaya yang mendukung kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan dengan dibangunnya beberapa layanan pengaduan masyarakat dengan sistem teknologi informasi komunikasi, masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan aspirasi ataupun keluhan setiap permasalahan layanan publik secara online. Transformasi digital ini kan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. termasuk pemerintahan daerah yang juga sudah bergeser di pelayanan secara konvensional atau manual menuju ke arah yang menggunakan sistem teknologi informasi komunikasi. Pemanfaatan teknologi ini juga adalah mendukung salah satu yang tadi disebutkan kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, kami punya kanal-kanal, tadi sudah disebutkan ada Sikesal, ada SP4N Lapor, ada juga 112. Dan tadi Pak Seda juga sudah menambahkan agar admin juga melakukan lompatan misalnya juga tidak hanya sebagai admin sistem aplikasi tapi juga memantau laporan-laporan masyarakat melalui kanan-kanan lain melalui media masa, melalui surat pembahasaran, dan sebagainya. Termasuk juga nanti tentunya informasi yang diterima secara langsung oleh masyarakat. Nah, kami ingin sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman pada admin akan tugas-tugas penting ini. Dengan adanya kegiatan ini juga, diharapkan tiap OPD di Kota Jambi dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem layanan sistem informasi online guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Kota Jambi.